Halo teman-teman channel Motorplus, balik lagi nih di channel kita kita ini lagi ada di salah satu bengkel di daerah Ciputat namanya Jaya Motor nah disamping gue ini ada motor yang lagi dibongkar ini bakal jadi materi video kita, nah kira-kira videonya mau ngapain yuk tonton video ini sampe selesai nah kita lagi bersama salah satu mekanik Jaya Motor nih, Bro Edu nah Bro Edu, bisa dijelasin kan nih, ini CRF mau dibikin apa? ini CRF150L mau kita upgrade jadi 250cc 150 jadi 250, ekstrim banget tuh iya bisa dibilang ekstrim sih masih aman tuh dengan CC dari 150 jadi 250 itu kira-kira masih aman gak sih? tapi tentu ada ubahannya kan ya nah bisa dijelasin gak sih, ubahannya tuh dimana aja? head dulu kali ya? dari headnya nih, kita sekarang mau ngubah jadi pake 3631 ukuran klepnya kenapa dibikin 3331 untuk menyesuaikan diameter sehernya nanti sih? soalnya lebih gede kan ya? karena lebih gede juga ini bloknya bikin baru juga ya? soalnya ya? ini pake produknya dari BRT, headnya CNC porting juga dimple, ini juga all bronze biar lebih tahan panas juga ya? oke coba liat dong dari yang standarnya jadi yang baru nah ini yang standar kan nih ukuran diameternya kalo gak salah berapa? 36 ya? iya, kalo ini standarnya dari bawaan CRF ya 326 sekarang pake unit 36 dan headnya 31 wah bedanya lumayan jauh tuh nah sekarang lanjut kemana nih? blok silinder nih pistonnya ya? ini apa nih? ini standar coba liat yang baru ya? coba pegang deh nah jauh banget soalnya ya dari diameter juga? jauh sih kalo ini kan standarnya sekitar 57,5 ini jadi 72 piston jadi 72 nah kompresinya di setel berapa nih biar kira-kira aman? soalnya kan katanya motornya buat harian juga nih kalo untuk harian sih amannya sih di 10,5 sampai 11 ya kompresinya jadi yang gak terlalu panas juga mesin juga durabilitynya adalah gitu loh awet pakingnya juga pasti pake standar ya? biar gak terlalu tinggi juga untuk paking ini pake standar cuma nanti diameternya aja disesuaikan coba liat satu pistonnya tuh dari yang standarnya satu temen-temen bedanya diameternya jauh banget ya? iya jauh banget ini 72 soalnya kan? cuman profilnya kita bikin mirip seperti standar sih karena untuk ngejar kompresi jadi biar kompresinya masih tetap rendah gak tau tinggi-tinggi banget lah ya? makanya di domnya dia gak dibikin macem-macem piston udah digedein nih stroke nya pasti digedein juga kan ya? otomatis harus naik stroke juga untuk ngejar CC250 kan? ini juga kita pake dari BRT stroke up nya 42 mili atau 4,2 ya? iya 4,2 dari standarnya dia kalau gak salah 58 ya? 57,8 kalau gak salah sekarang jadi totalnya? 62 jadi 62 tapi tetap pake paking standar karena BRT udah bikin tuh stangnya lebih pendek iya jadi kita gak perlu nambah paking, nambah rantai keteng udah gak perlu rantai ketengnya juga masih standar dia? iya rantai ketengnya juga masih tetap standar bahannya juga ya pake yang harden ya kuat sih di hardening ya? iya di hardening nah kan ini masang ini gede banget nih ke crankcase di crankcase juga ada yang diubah dong pastikan? memang ada perubahan di crankcase karena untuk masukin boringannya dia ini ini harus dilebarin sih diameter lubang crankcase oh perubahannya disitu perubahannya terus gimana lagi nih bang Edu kira-kira di throttle body? oh iya throttle body nya juga ini kecil banget kan ya kalau standar kan untuk maksimalin si angka clap ini butuh throttle body yang gede juga debit bensin juga harus ditambah ya pasti ya? iya injektor sih wajib ganti ya kita pake yang 2,5 sih DBRT juga oh udah 50 cc per menit iya nah kira-kira nih bang Edu kalau misal ada orang misal mau pasang atau bu bikin juga kira-kira tuh dia pekerjaannya itu bisa berapa lama? dari terbongkar sih ya kurang lebih seminggu sih ya kalau memang juga gak terlalu rame seminggu sih kelar karena banyak penyesuaiannya juga sebelum setting lagi ngeraketnya itu juga perlu waktu iya yang paling sulit apa sih sebenarnya dalam bikin ini apakah coak kerengkesnya yang harus disesuaikan atau bagian mana sih yang paling sulit soalnya kan dia nambah CC nya lumayan jauh kan tuh 150 jadi 250 soalnya rata-rata kan paling 150 jadi 180 atau montok-montok juga di 230 cc nah itu paling sulitnya di mana dia? kalau ini sih yang dibilang sulit sih paling cuman ini ya karena dia harus coak kerengkes ini dan butuh waktu sih kita kan gak punya bubutan paling kita kebawa ke tukang bubut untuk dilebarin lagi ya itu perlu waktu sih paling yang yang sisanya sih tinggal pasang sih sebenarnya tinggal kita rakit lagi paling diskir lagi headnya juga diskir lagi biar gak gak ada bocor sih pertanyaan juga nih mungkin buat orang-orang awam kan di CRF kan dia masih pendinginnya gak pendingin udara doang gak ada pendingin radiator kira-kira dengan CC ditingkatin jadi 250 dia masih aman gak sih? kalau dilihat dari jalur olinya ini sekarang sih masih bisa tanpa oil cooler ya cuman ya memang masih dapet sih untuk gak tanpa oil cooler ini nanti kalau digedein kalau digedein lagi ya harus wajib oil cooler masitas oli ditambah gak kira-kira nanti? kalau ini sih enggak karena gak pakai oil cooler kecuali nanti kita tambah oil cooler baru pasti nambah nanti kapasitas olinya oh gitu pokoknya 250cc ini sebenarnya gak terlalu ribet lah ya biarpun terdengar agak ekstrim tapi dia kayak oli gak nambah rantai keteng juga masih standar packing juga standar berarti itu gak terlalu ribet lah Bang Edo ya oke teman-teman berikut tadi penjelasan apa aja sih yang diganti dalam perubahan CRF 150 jadi 250cc yang bakal terpasang di motor ini nah buat yang penasaran mau bikin motornya jaya motor nih alamatnya dimana Bang Edo? di daerah Ciputat Jalan Haji Taip tempatnya sih di Taip Square nomor 33D kalau kalian juga bisa lihat di Google Maps Jaya Motor dan Jaya Garage dan Haji Taip ya udah ada nih di Google Maps ya udah ada di Google Maps oke teman-teman jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka dan buat yang kalian yang belum subscribe channel ini ayo dong di subscribe channel ini biar jadi 100 ribu subscriber di akhir tahun ini oke teman-teman thank you ya aset ja